Hai ketemu lagi sama gue Hendra hanya di KDI kelas drum Indonesia Nah kali ini gue akan kasih tips ya bagaimana cara menghitung untuk intro lagu cepet ya Biasanya kan kalau lagu-lagu cepet kita yang hitung ya sebagai drummer gitu ya Nah ini sangat-sangat krusial maksudnya sangat-sangat maksudnya berbahaya banget gitu Karena ini pernah pengalaman gue terjadi sama gue juga gitu ya Jadi kita kadang ngitung kalau di ruangan yang kecil it's okay gitu ya Karena kita ngitung dengan ini juga semua pasti denger ya Kita siap-siap ya kedengeran pasti gitu ya Nah apa jadinya kalau di ruangan yang apa namanya apa tuh outdoor Terus mungkin di mall atau di outdoor yang di mall mah di indoor ya Di mall yang eh kok di mall apa outdoor yang bener-bener rame gitu ya Sehingga kita up dan stage-nya besar dan kita kadang-kadang komunikasi Eh udah mau mulai belum nih gue Masuk-masuk ya masuk ya Nah kita kadang-kadang itu sangat-sangat berbahaya Posisi yang berbahaya Karena pernah gue hitung Pernah kejadian adalah ternyata pas gue ngitung Waktu udah masuk sih mbak misalnya ada intro One, two, three, go Misalnya gitu ya lagu apa aja deh gitu Ternyata pas gue ngitung nih Belum empat Mereka udah masuk Atau gue masuk Dia telat gitu Nah itu hati-hati banget Hati-hati banget gitu ya Jadi temen-temen Gue punya tips yang gue gunakan dulu adalah Untuk tempat-tempat yang kira-kira rame gitu ya Kira-kira kita memanggil pemain yang di sebelah sana gitaris Kita akan intro bareng gitu ya misalnya Enggak-enggak akan kedengeran kalau Ya begini ya apalagi kalau ada akriliknya lagi ya Wah itu bahaya banget Gue, tips gue adalah menggunakan hi-hat Ya jadi temen-temen bukan cuma begini doang One, two, one, two, three, four Bukan cuma gitu doang, open aja Baru mereka kedengeran Cish, 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 cish Baru bareng Gitu ya Jadi tips pertama adalah menggunakan hi-hat Entah itu open hi-hat Ya kalau memang lagunya rock gitu ya Biasanya kan kita Kalau lagu rock cocok banget ya Gitu Nah Tips kedua Mungkin pernah juga gue dengan ini Kadang-kadang gak denger gitu Gak tau ya kenapa ya Apakah monitor juga Saking Apalagi kayak digor gitu ya Gelo Apa? Apa? Gedung olahraga itu ya Itu mantul temen-temen Itu hati-hati banget Hati-hati banget Jadi pernah KKR Gereja gitu ya Beberapa kali malah Jadi mantul dia Jadi gue hitung begini One, two Itu kedengaranya One, two, three, six Sedangkan si WL depan Ngeliat atau MC-nya Atau penyanyinya di depan Dengerinnya yang dari sana Telat temen-temen Wah itu ngeri banget sih memang Kadang-kadang Tipsnya kita perlu make sure Apa ya Monitor juga Kalau zaman sekarang udah enak Karena bisa pakai in-ear gitu ya In-ear Ear monitor Gak cuma Gak cuma di Apa nih namanya Floor monitor gitu ya Jadi Bahaya banget Nah tapi Tetap tips ini Mungkin bisa temen-temen gunakan Misalnya Tips berikutnya adalah Yang tadi udah pakai high Misalnya temen-temen Gak yakin juga Misalnya lagi rame Wah gitu Antara lagu Lagu dari lagu ke lagu Itu kan masih yang Tumpuk tangan semuanya Tumpuk tangan semuanya Nah temen-temen bisa Tips berikutnya adalah Misalnya lagu berikutnya adalah Rock Masih tetap yang lagu cepat ya Nah itu temen-temen bisa tambahin Bukan cuma high high Tapi tambah sama kick Gitu Jadi Wah Itu bisa Jadi kedengeran Duh 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 Nah itu sangat-sangat Membantu Duh 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 Apalah Nah itu gue Ini juga kenceng Ini juga kenceng Gitu Nah temen-temen itu Sangat-sangat penting gitu ya Terus kemudian Misalnya menghitungnya itu Juga kasih Kasih fill in Pernah juga gue menghitung dengan snare Jadi Tapi itu jarang banget lah Jarang banget ya Kecuali lagunya memang Memang ada intro Seperti itu fill in Seperti itu gitu ya Nah tips berikutnya adalah Misalnya temen-temen Bisa gunakan Ada kasih fill in short Short fill in Fill in pendek gitu ya Jadi misalkan Nah fill in itu akan membantu Walaupun nanti setelah itu Intronya masih yang Aksen-aksen ya Misalnya Misalnya Model gitu ya Gak apa-apa Kasih fill in aja Nah tips berikutnya adalah Hati-hatinya adalah Misalnya begini Antara lagu dan lagu Itu temponya kan Sering berbeda Gitu Ya nah ini yang bahaya Gue pernah kejadian banget Itu semua Makanya Yang gue udah terjadi sama gue Jangan sampai kejadian sama temen-temen deh Dan itu malu Malu banget gitu ya Jadi ada lagu Lagu fang Tapi gue masih kebawa Rock gitu Jadi masih cepat Sedangkan lagu berikutnya Misalnya Udah Udah duduk Atau udah Cooling down gitu ya Terus And then Harusnya lagunya fang Jadi masih kebawa Lagu itu Walaupun Wah kita masih Lagi Lagi berapi-api gitu Wow Gue masih ngitungnya Cepat banget Padahal harusnya Wah itu malu Langsung Langsung Wah itu Turun temponya Langsung gue turunin Nah Dari situ Dari pengalaman-pengalaman gitu Akhirnya gue juga belajar sendiri gitu ya Dan ini Kali ini gue sharing Ke buat temen-temen semua Caranya adalah gini Karena gue Gue cuma mikir Itu Terbawa suasana gitu ya Nah Caranya adalah gini Yang gue pake adalah Misalnya tadi udah lagu rock Nah kita nyanyiin lagu berikutnya Misalnya lagu berikutnya tuh Misalnya Apa sih Lagu fang lah Misalnya Kasih Nah Nah kita udah ngitung dulu nih Dari situ Nah kita udah ngitung dulu nih Malah senior-senior Jadi gak Kita sama-sama saling 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 Belajar gitu ya Jadi temen-temen Hati-hati Nah itu beberapa tips yang tadi Untuk menghitung lagu cepat Beberapa kejadian yang pernah gue alamin Jangan sampai kejadian sama temen-temen Pasti Kalian kalau lagi Main yang Lagi Ejo ya Kalian akan Sometimes ya Kadang-kadang kalian akan Lost tempo gitu Ya itu terjadi juga Mego dulu gitu ya Hati-hati ya Jadi Balik lagi Adalah Kalau ruangan yang gak terlalu besar Dan make sure Mereka bisa denger Kalian cukup pake stick One Three Three Gitu ya Dan ngitungnya Kalau bisa Dua bar Dua bar itu Biasanya kita ngitung gini One Two Three Four Kadang-kadang itu gak Ngasih nafas dulu Buat mereka gitu Gue kadang ngitungnya Terus selalu gini One Two One Two Three Nah Supaya mereka ada Mungkin mereka yang lagi Masih SMS-an gitu ya Whatsapp-an One Two Eh One Two Three Four Masih ada waktu gitu Coba kalau temen-temen Oke ya Lagi Lagi selfie-selfie gitu Mungkin si gitaris Si ini One Two Three Four Wah gak keburu Gitu ya Nah itu Itu tips Buat Buat kita semua Gitu ya Hati-hati Hati-hati banget gitu ya Jadi temen-temen Bisa Gunakan beberapa tips tadi Kalau gak punya kobel Ya pake High head yang kenceng Tambahin kick juga bisa Gitu ya Terus perubahan antara lagu Hati-hati temen-temen Nyanyiin lagu berikutnya Dalam hati dulu Gitu Oke Demikian tips Hari ini Untuk ngitung lagu cepat Oke Nantikan Lesson-lesson Tips-tips Video-video yang lain Hanya bersama gue Hendra Di KDI Kelas Drang Indonesia God bless y'all Bye-bye 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 Bye-bye